Terima kasih telah menonton 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 Sanya kabur Terima kasih telah menonton 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 Awasi menonton Terima kasih telah menonton Pasti Sudah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Putar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Kenapa Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Agar menonton beres Kedekat Merah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih. Terima kasih. Arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Hidupku berwarna, sudah kembali. Di saat aku lemah, kau kuatkan aku. Arti kehadiranmu. Daripada bete, ini sena-sena sendiri. Ngapain? Ngapain? Jalan-jalan atau nak sepeda? Boleh tuh. Tapi lo temenin gue ya. Berani. Bayar 10 juta. Masa lu cowo matre. Cowo matre. Lembar ke laut. Garing lo. Apa saja yang kau mau ku turuti? Aku menang ya. Ayo, pulang. Ayo, pulang. Ayo, pulang, pulang, pulang. Semua yang terjadi. Karena aku masih I love you. Dan pasti ku cintaimu. Meski kini ku tak lagi. Kita berdua di sini. Pasti kau pun mengingat. Kenapa sih? Kamu harus ketemu sama Adi lagi. Bukan informasi ada cukup. Kalau kamu disilingkuin sama Adi. Kita kembali. Adi tuh harus tau. Kalau gue tuh gak bisa juremein gitu aja. Jadi kamu bakal ketemu Adi sama Nuning? Iya. Oke. Makasih tau ya. Adi bakal ketemu sama Nuning siang ini. Di salah tempat. Gue tau dari mana. Apa sih yang gak tau? Bukan. Keluar kan. Aduh, aduh, aduh. Hei, hei. Sakit. Bukan, ayo, makanya jadi orang juga. Di sini. Pasti ku pun mengingatku. Karena ku selalu I love you. Ketika saatnya... Pokoknya gua harus bisa mutusin Adi. Enak aja dia. Adi! Terima kasih telah menonton! 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 AndANG! Oh kembali! Kamu gak apa-apanya? Semuanya benak-benak aja kan? Sekarang Papa mana? Papa ada di dalam!! Dia cemas banget sama kamu, nak tuo Nia! Hey! Saniya! Hei! Mama bangsi! Pa Saniya itu paling gak suka ya Diikuti dan apa lagi dimata-matain Saniya itu mau bisa тор Heaven untuk dikulang Tan preparing ber evolved sama Papa Siapa yang mata-matain? Mas Ripto sama Audrey itu apa? Papa cuma takut kamu ada apa-apa. Nanti yang rugi bukan cuma kamu. Papa dan Mama juga jadi yang repot urusannya. Iya bener, nak. Oh, jadi selama ini Papa protektif sama Sania karena Papa nggak mau repot? Oke kalau gitu, Sania bakal pergi sekarang juga dan Papa nggak usah nyari Sania. Biar Papa sama Mama tuh nggak usah repot lagi. Eh Sania, Sania, Sania! Sania tunggu, tunggu, tunggu! Eh! Iyi sih! Iyi tuh! Apa sih? Anak baru pulang ke rumah udah diomelit. Sekarang jadi bingung kan? Pokoknya Mama nggak mau tahu Sania harus balik lagi ke rumah. Iya Pak. Audrey! Kamu itu sama Ripto sama aja. Ceroboh! Kok ketahuan sih sama Sania? Hah? Iya Pak, maaf. Ini salah saya. Sekarang saya minta pertanggung jawaban kamu. Hah? Pertanggung jawaban apa, Pak? Anak saya kabur lagi. Kamu cari lagi dia. Kabur lagi. Lo mau pergi kemana lagi? Kali ini bukan karena Adi kan? Enggak, enggak, enggak. Adi tuh udah nggak punya cerita apa pun lagi di hidup gue. Gue tuh cuma pengen enangin diri. Gue capek banget. Bokap gue tuh nggak pernah percaya sama gue. Oh iya. Gue punya tempat referensi yang enak buat lo menyendiri. Terus tempatnya murah gitu. Jadi lo bisa ngirit. Boleh tuh. Tapi lo nggak bakal kasih tau siapa-siapa kan? Gue kemana? Percaya sama gue. Gue. Gue tolong anak gue yang baik. Terus mau apa? Mau makan apa? Sini gue bayarin tunggu takut ya. Jadi kamu menolak? Mengawasi kelanjutan anak saya? Maaf, Pak. Bukannya saya nolak, Pak. Tapi saya yakin Putri Bapak bisa menjaga diri. Kan info yang kita dapat kondisinya baik-baik aja. Dan nggak seperti yang Bapak khawatirin. Itu kan kemarin. Tapi kalau ini kan lain lagi. Percaya, Pak. Sani agak kenapa-napa. Tapi gue harus pergi. Kali ini buat yakinin Papa sama Mama kalau gue tuh bisa jaga diri. Widih, Widih, Widih. Weh, nanya dong. Hmm. Pasannya mana sih? Gue cari-cari nggak ada soalnya. Aduh. Lo kemana aja sih, Di? Mia itu nyariin lo. Dan ternyata dia nemuin lo sama nuning calon lo itu. Oh ya, Mia nggak masuk. Sorry, gue ada kelas dulu. Bapak pasti terlalu keras sama Mia. Makanya anak kita jadi kabur. Mama nggak ngeselin mikirin ini semua. Udah, udah, udah. Udah. Mama jangan sedih. Kalau begini kan Papa jadi tambah pusing dan merasa bersalah. Ini kan karena Mama juga. Kalau Papa nggak mikirin, Mama malah cemas. Papa mikirin sampai sewa orang, Mama malah salahin Papa. Ya deh, kalau begini Papa lebih baik senang-senang aja sendiri. Loh, 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 Pergi kemana? Papa? Papa? Wah. Hehehe. Dudududu. Selamat pagi, Mas. Sanya-nya ada. Hehehe. Sampean ini pasti Mas Adi ya? Iya, Mas. Kayak senyum lagi. Gara-gara sampean saya hampir dipecat sama Mbak Sanya. Terus sekarang dia lari lagi. Sampean nyusahin orang aja. Jadi... Jadi Sanya pergi? Ya. Kemana, Mas? Ya mana saya tahu. Enggak ngomong sama saya. Kalau saya tahu, saya kasih tahu. Mas. Bentar, Mas. Dengan ini saya dulu, Mas. Saya sibuk. Mas! Mas! Masya lalu. Semoga gue bisa ngilangin kesentukan gue. Kayaknya gue peròJalan-jalan deh. Berdiriku disini hanya untukmu Dan yakinkanku untuk memilihmu Dalam hati kecilku inginkan kamu Berharap untuk dapat bersamamu Aku kan ada untuk dirimu Dan bertahan untukmu Terukis indah rambut wajahmu Dalam penangku Aduh Pak Pak, bapak, bapak gak apa-apa Bapak tuh kalau jarang liat-liat dong makanya Kamu yang harus liat-liat yang bawa sepeda Bukan saya yang jalan kaki yang harus liat-liat Kalau kamu gak bisa bawa sepeda Jangan pakai sepeda Jadi bikin orang celaka Kalau ada apa-apa sama saya Saya akan cari kamu Saya akan cari kamu Saya akan cari kamu Terima kasih telah menonton! Kalau aja ada Audrey Gue gak bakalan sendiri kayak gini Mau hati-hati tuh R-nya derus banget loh Karena ini tuh licin tuh licin Sini-sini gue matiin Satu, dua, dua, tiga Eh! Kehadiranmu Dalam hidupku Bagaikan rembulan Menyinari malam Hidupku berwarna Serah untung Kiri hati, pakainya Oh iya Nama lo, kok Audrey sih, itu kan nama cewek sih Iya Jadi, ini ceritanya Ya, pengen tau banget. Dulu kata orangtuaku, kakek aku tuh suka banget sama artis yang namanya Audrey Hepburn. Tau gak? Pasti gak tau. Tau. Bohong. Nah, dia tuh pengen banget cuci perponder kasih nama Audrey. Tapi yang lahir, cowok. Ya, tetep aja namanya Audrey. Itu namanya kakek lo tuh gak mau rugi. Emang. Makin berarti. Hidupku berwarna. Sudah kembali. Biarlah angin. Thank you. Dingin sih. Dingin. Dingin. Tuh. Ngiprat. Ngiprat. Yang membuat hidupku semakin merahki. Ati hadirmu. Ati hadirmu. Ati hadirmu. Ati hadirmu. Tapu everybody, gue kaget aja gue. Sekarang gue balik dan nemuin Audrey. Gue harus siap-siap buat makan omongan gue sendiri Karena sekarang gue ngerasa nyaman kalo deket sama dia Ya Tuhan, aduh Sania, bikin papa kaget aja Pak, Sania mau minta tolong kasih Sania nomor telepon sama alamatnya Audrey ya Untuk apa? Udah, kasih aja ke Nia Eh, tunggu, tunggu, sebentar, sebentar Ini sebenernya ada satu hal yang serius yang ingin papa tanyakan sama kamu Apaan? Kamu ngejar-ngejar Adi bukan karena kamu Ih, apa-apaan sih? Emang papa pikir Nia tuh udah ngapa-ngapain gitu sama Adi? Papa cuma khawatir Pa, papa tuh tenang aja ya Anak papa ini udah bisa jaga diri kok Syukurlah Sekarang mana? Nomor telepon sama alamat Audrey Sekarang ini cepet ngerangan Nih Terima kasih papa Sania Kadang-kadang aku heran sama anak muda jaman sekarang Sebentar kesel, sebentar baik Sebentar judes, sebentar manis Permisi Audrey Permisi Siapa ya? Halo Hai Audrey Bukannya kamu udah mau ketemu sama aku? Itu kan dulu Oh, dulu Sekarang Aku yang gak mau ketemu sama kamu Thank you Audrey Audrey tunggu dulu, gue mau ngomong Audrey Audrey Audrey, buka dulu dong pintunya, gue mau ngomong Audrey, buka dong pintunya Audrey, please gue mau ngomong bentar doang Audrey Audrey, please Oke, fine, gak apa-apa kalau lo gak mau ketemu sama gue Tapi lo denger ya kata-kata gue Gue gak akan irah gitu aja Hidupku berwarna Sudah kembali Di saat aku lemah Kau kuatkan aku Arti hadirinmu Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Yang membuat hidupku semakin berarti Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Yang membuat hidupku semakin berarti Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Yang membuat hidupku semakin berarti Ya, thank you Arti kehadirinmu Mbak Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Arti kehadirinmu Silahkan, mas Maaf, mas Mbak ini memaksa saya Untuk meminjamkan baju seragam saya Oke, sekarang mau kamu apa? Karena lo nolak gue telus Gue gak terus ikut-ikutin lo Ya, tapi buat apa? Apa kamu gak ngerti Kalo gue gak mau ketemu Sama kamu lagi Gadis keras kepala Buat apa? Biar lo ngerasain Apa yang gue rasain Waktu itu lo ngikutin gue Karena disuruh sama bokap gue, kan? Ya udah, sekarang Gue ngikut-ngikutin lo juga Tapi bedanya Gue tulus dari Lubuk hati gue yang paling dalang Karena gue itu Stalker with love Masa kamu? Dia maksud Maksud aku Aku tuh butuh kamu Aku perlu diikutin sama kamu Aku perlu ngerecokin kamu dengan Dengan kenoraan aku Keanehan aku Dan aku Aku butuh kamu Buat selalu menjagain aku Kamu lucu Kok lucu? Yang ngomongnya pake aku kamu Jadi keliatan kaku Udah deh Gak usah kali ini pembicaraan Intinya Aku mau kamu selalu ada di samping aku Arti kehadiranku Kenapa rusak? Ya karena aku suka sama kamu Kuat Arti kehadiranku Arti kehadiranku Yang membuat hidupku Semakin berarti Kenapa? Kamu gak suka sama aku? Oke gak apa-apa Kita bisa temenan aja kok Tapi aku akan terus-terusan Maksa kamu Aku akan terus-terusan Ngikutin kamu Sampai kamu juga suka sama aku Kamu tuh beneran nekat ya Gak mungkin aku berani suka sama kamu Meskipun Sebenernya Aku juga suka Hati kehadiranku Yang membuat hidupku Semakin berarti Jadi Jadi kamu juga suka sama aku? Iya Dari awal ketemu Kamu tuh cuman beda Unik Cuman kamu yang bisa bikin aku kesel Marah Tapi ngangen ini Jadi? Tapi aku gak berani pacaran sama anaknya bos aku Ya dan nanti Pecat Ya tapi kan aku bisa ngomong sama papa Ya kalo dia nolak Kita paksa aja Kalo dia masih nolak Ya udah kita kabur lagi Sorry Aku gak bisa Uyuh Uyuh Tapi kenapa? Aku siap menemani kamu kabur lagi Asal aku udah resmi Jadi suami kamu Yang membuat hidupku semakin merah di hati-hati-hati. Oke gitu aku mau ke jadi si kamu. Mau, 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 mau. Mau, mau, mau. Mau, mau, mau. Mau, mau. Mau, mau. Mau, mau. Mau, mau, mau. Mau, mau. Tolong kasih tau ke semua petani, yang mau jual, jual ke saya 300 ribu satu gerobak. Ari kamu udah siapa? Saya Alia, calo baru di pasar ini. Kita tawar 400 ribu. Saya naikin jadi 500 ribu. 750 ribu dari saya. Umi teh pengennya kamu kerja kantoran di kota, bukan jadi calo. Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton